Intro Halo semua, selamat datang kembali Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah pertanyaan Ada yang bertanya Faktor apa saja yang mempengaruhi Kekuatan sebuah hero Disini kita akan membahas mengenai 5 Yaitu 5 faktor yang mempengaruhi kekuatan dari sebuah hero Kita bahas dari faktor pertama terlebih dahulu Untuk yang pertama Yang mempengaruhi kekuatan hero tersebut adalah talent Seperti yang teman-teman ketahui Talent tersebut ada berjumlah 6 ya Dan ketika talent tersebut Dia ini menyala ya Dia akan mendapatkan bonus tambahan Disini teman-teman dapat melihatnya Ketika menyala seperti ini Maka talent tersebut akan aktif Disini dia mendapatkan 8% defense infantry Dan disini pun dia mendapatkan 8% hp infantry Sedangkan apabila disini turnnya belum menyala Disini dia hanya mendapatkan 2% defense infantry Dan yang bawahnya pun hanya mendapatkan 2% hp infantry Jadi semakin banyak talent yang mendapatkan dari sebuah hero ini Maka semakin kuat juga hero tersebut Jadi yang pertama itu yang mempengaruhi kekuatan dari sebuah hero itu adalah talent ya Ciri-ciri talent tersebut terbuka adalah dari bintangnya Semakin banyak bintang yang terbuka Atau yang menyala seperti ini Contoh Disini bintangnya hanya mencapai 3 Kemungkinan talentnya hanya baru terbuka 3 Seperti ini ya Dan itu pun masih sedikit Atau masih banyak talent yang masih belum terbuka Jadi hero tersebut masih memiliki talent yang masih terkunci dibatalkan seperti itu ya Kemudian disini pun teman-teman dapat melihat kembali Bahwa disini yang mempengaruhi kekuatan itu adalah talent ya Jadi semakin banyak bintangnya Semakin bagus juga hero tersebut Atau semakin kuat juga hero tersebut Karena tentu saja talentnya aktif ya Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua Ke bagian kedua ini adalah skill Seperti yang teman-teman ketahui Disini untuk skill itu sangat penting sekali Apabila skillnya mencapai level 10 Baik yang aktif maupun yang pasif Dan disini pun Sudah mencapai talentnya sudah full semua ya Sudah full santohnya Atau sudah maksimal Maka hero tersebut akan mendapatkan awakening Disini saya akan memberikan sebuah contoh Ini ya Di sini dia sudah level 10 Baik dari skill aktif, skill pasif Dan juga talentnya Maka dia akan bisa awakening Awakening ini ya Ini akan terbuka skill awakeningnya Dan ini pun sangat mempengaruhi dari kekuatan hero tersebut Jadi untuk teman-teman Apabila teman-teman talentnya sudah maksimal seperti ini Jangan lupa juga untuk memaksimalkan Skill aktif maupun skill pasifnya Agar skill awakeningnya terbuka Karena ini sangat berpengaluh sekali Pada kekuatan hero teman-teman Sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga Yang mempengaruhi kekuatan dari sebuah hero Untuk bagian ketiga ini adalah kartu skill Ini adalah kartu skill Dan seperti yang teman-teman ketahui Kartu skill tersebut ada grade-nya Atau ada timpetan Dari mulai Legendary, Epic, dan Rare ya Kemudian disini teman-teman pun dapat menyesuaikannya Sesuai bagian rekomendasi Atau Apabila teman-teman tidak ingin menyesuaikan sesuai dengan rekomendasi Teman-teman dapat menyesuaikan dengan skill aktif Maupun skill pasif yang dimiliki oleh hero tersebut Bagai contoh Disini Infantry ini Infantry ya Dia disini berfokus pada serangan dasar Serangan dasar Jadi teman-teman dapat mencari Kartu skill Yang berfokus pada serangan dasar Apabila teman-teman ingin mencari Kartu skill yang tidak sesuai dengan rekomendasi Kemudian Setelah teman-teman memilih kartu skill tersebut Jangan lupa juga Hal yang mempengaruhi kekuatan Dari kartu skill adalah Bintang dari kartu skill tersebut Semakin tinggi bintangnya Maka semakin kuat juga Bonus yang diberikan dari kartu skill tersebut Bagai contoh Disini saya menggunakan Kartu skill bintang 5 Dan apabila kartu skill yang menjadi bintang 6 Maka peluangnya pun akan menjadi lebih besar Kemudian Jangan lupa juga menaikannya menjadi level 10 Karena dengan menaikkan level 10 Maka disini akan meningkatkan lebih banyak lagi Kemudian apabila teman-teman disini mempunyai kartu skill Berjenis damage Maka teman-teman disini Akan mendapatkan bonus damage yang lebih besar Apabila teman-teman Menaikkan bintang dari kartu skill tersebut Dan juga menaikkan level dari kartu skill tersebut Sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya Yaitu Untuk Mengetahui faktor apa saja yang membuat hero tersebut menjadi lebih kuat Faktor selanjutnya adalah reset Ya tentu saja reset Reset militer ini Sangat mempengaruhi kekuatan dari hero tersebut Semakin bagus reset militer yang dimiliki hero tersebut Maka semakin kuat juga hero tersebut Apabila teman-teman menggunakan infantry Fokus saja reset bagian infantry Dan disini pun setelah kita membahas bagian reset militer Jangan lupa juga Equipment pun sangat berpengaruh Agar hero teman-teman menjadi lebih kuat Tentunya sesuaikan dengan hero teman-teman Apabila hero teman-teman infantry Gunakan equipment infantry Apabila hero teman-teman pikaman Gunakan equipment pikaman Begitupun dengan archer porter ya Jadi sesuaikan dengan hero teman-teman yang digunakan tentunya Setelah itu juga sekarang Ada juga fitur kolektor Fitur kolektor pun disini mempunyai pengaruh yang cukup besar Di antaranya apabila teman-teman Semakin tinggi level kolektornya Maka teman-teman pun akan mendapatkan bonus peningkatan Seperti attack, drop, dan lain-lain Untuk bagian lain seperti VIP Dan yang lainnya itu pun berpengaruh ya Teman-teman dapat melihat di video saya sebelumnya Mengenai hal-hal apa saja yang mempengaruhi Attack dari sebuah pasukan Jadi teman-teman dapat menyimpulkan ya Dari mulai yang pertama Tadi yang saya jelaskan Sampai dengan ke bagian yang keempat Untuk bagian yang terakhir adalah kapasitas Atau kapasitas pasukan Benarnya kapasitas pasukan tersebut Tidak termasuk terhadap kekuatan ya Atau kekuatan yang dimiliki dari hero tersebut Akan tetapi Kapasitas tersebut Mempengaruhi juga Dari ketahanan dari hero tersebut Kita akan mengambil sebuah contoh Disini Apabila teman-teman Mereset Ini ya Marching capacity Semakin tinggi levelnya Maka semakin Banyak pula Pasukan yang dapat teman-teman bawa Tetapi Disini Juga teman-teman harus ingat Bahwa Semakin Banyak pasukan yang teman-teman bawa Maka resikonya Kapasitas rumah sakit teman-teman pun Akan cepat penuh Solusinya Teman-teman harus Membuat riset militer teman-teman Sebaik mungkin Agar Pasukan teman-teman Menjadi lebih kuat tentunya Dan itu juga Mengapa saya memasukkan Kapasitas pasukan Menjadi faktor Agar Hero tersebut menjadi lebih kuat Karena seperti yang teman-teman tahu Ketika war tersebut Hero kita ini Akan membawa pasukan Dan pasukan yang lebih banyak Biasanya Akan lebih Memiliki daya tahan yang lebih lama Ketika Bertarung di medan tempur ya Karena mereka mempunyai Kapasitas atau cadangan pasukan yang lebih banyak Dibandingkan hanya membawa Sedikit pasukan tentunya Oleh karena itu Siap Di level developer tentunya Menyiapkan sebuah item Seperti Drop expansion Untuk meningkatkan kapasitas Pasukan teman-teman Semakin Tinggi riset teman-teman Maka semakin banyak Pasukan teman-teman Yang dapat Dibawa Seperti ini Kemudian apakah Hero berpengaruh Dan hero itu tidak berpengaruh Pada kekuatan dari Hero tersebut Jadi teman-teman Dapat menyimpulkan ya Yang mempengaruhi Kekuatan dari hero tersebut Yang pertama Adalah Challenge nya Itu sangat penting Kemudian Yang kedua Adalah Skill nya Baik skill aktif Maupun skill pasif Kemudian Yang ketiga Adalah Kartu skill Kartu skill Sangat berpengaruh Baik dari level bintangnya Kemudian Dari level Kartu skill tersebut Kemudian Yang keempat Adalah Reset military Equipment Dan yang lainnya Teman-teman Dapat Monton video saya Sebelumnya Mengenai Pengaruh Apa saja Yang mempengaruhi Efek Atau Defense Dan yang lainnya Dari Sebuah pasukan Kemudian Yang terakhir Adalah Kapasitas pasukan Pasukan juga Ikut berpengaruh Karena Dengan adanya Kapasitas pasukan Pasukan teman-teman Akan Lebih Memiliki Daya tahan Lebih lama Ketika Di medan tempur Ya Segitu saja Review nya Untuk kali ini Mengenai Pertanyaan Faktor apa saja Yang mempengaruhi Kekuatan Dari sebuah hero Terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Terima kasih